Di bagian sebelumnya, Lindong ikut serta dalam rombongan klan utama pergi ke makam kuna untuk mencari harta karun. Namun sebenarnya ia memiliki tujuan pribadi yakni mencari obat bernama Air Lior Nagayin untuk menyembuhkan adiknya. Singkatnya setelah semua perwakilan ketua dari masing-masing klan berkumpul, akhirnya penghalang spiritual pun dapat dihancurkan sehingga semuanya bisa segera masuk ke tempat tersebut. Sampainya di dalam, di sana terdapat banyak jalur yang bisa dilalui. Lindong pun memilih jalur yang berbeda dari rombongan linker karena mengikuti saran dan arahan dari Martha. Setelah cukup lama berlari, ia sampai di sebuah pintu yang dilindungi oleh energi mental. Pada awalnya Lindong ingin menghancurkannya secara fisik, hingga Martha menyarankannya untuk membukanya cukup dengan mengalirinya menggunakan energi mental. Setelah pintu terbuka, Lindong sangat terkejut melihat di dalam sana terdapat sebuah kolam yang dipenuhi oleh pil spiritual yang bernilai sangat mahal. Tanpa membuang waktu, ia pun segera mengeluarkan kantong ajaibnya untuk mengambil semua pil tersebut karena jika nanti dijual, ia pasti bisa mendapatkan banyak cuan. Sementara itu, Martha juga berhasil menemukan ruangan yang dipenuhi oleh roh iblis yang telah tersegel dan ia pun segera melahapnya satu persatu guna dapat memulihkan kekuatannya. Si Oyan pun juga tak mau ketinggalan sehingga mereka pun terlihat saling berebutan. Di saat asik-asiknya panen mutiara roh iblis, tiba-tiba dari belik pintu terdengar suara beberapa orang dari klan Wang yang ingin menerobos masuk. Martha yang masih belum puas dan ingin memakan roh iblis lebih banyak lagi menyuruh Lindong menahan pintu tersebut menggunakan energi mentalnya untuk beberapa saat. Sampai ketika ia sudah cukup kenyang, Martha membuka pintu di belakangnya dan mengajak Lindong untuk segera pergi. Di tempat lain, lingkar dan robongannya berhasil masuk ke aula makam kuno di mana terdapat banyak senjata spiritual kuno yang tersegel di atas sana. Namun ia terlambat karena Wang Pan beserta rekan-rekannya sudah lebih dulu sampai dan kini sedang berusaha keras menghancurkan segel tersebut. Karena segala upayanya sia-sia, akhirnya mereka pun sepakat untuk bekerja sama demi menghancurkan segel itu dan membagi senjata kuno di dalamnya setelah segelnya berhasil dihancurkan. Tetapi di dalam hati mereka masing-masing tetap memiliki niat licik untuk memonopolis semua senjata tersebut karena kedua klan ini dari awal memang sudah tidak saling percaya. Tak lama setelah itu, Lindong juga datang menyusul dan segera membantu klannya. Diperdengarkan dari dalam dirinya, Marta menyarankan agar Lindong mengambil senjata tombak di sebelah kiri. Lindong pun menurutinya karena percaya Marta memiliki mata yang sangat tajam terkait kekuatan spiritual. Tingkat cerita segel itu pun hancur dan senjata-senjata kuno di dalamnya melesat tak beraturan. Semua orang pun berpencar untuk menangkap senjata yang diinginkan. Sementara Lindong mengikuti instruksi dari Marta untuk bergegas mengambil tombak yang ia pilih. Di saat ia tengah berusaha keras, Wang Pan menggangunya karena ternyata ia juga menginginkan senjata kuno sama seperti Lindong, sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Akan tetapi Lindong lebih diuntungkan karena Marta yang berada di pihaknya turut membantu mengatasi serangan putaran roda emas yang dilancarkan oleh Wang Pan. Sampai akhirnya, Lindong pun berhasil menangkap senjata kuno tersebut dan langsung meneteskan darahnya ke batang tombak agar tombak itu bisa mendapatkan tuannya. Sementara Wang Pan yang sangat kesal segera menyerang Lindong dengan kekuatan penuhnya. Namun dapat Lindong tangkis dengan senjata barunya yang memiliki nama tombak pencakar langit. Setelah kerusuhan itu, sebenarnya Wang Pan ingin melanjutkan pertarungan mereka atas nama klan masing-masing. Namun ketika tahu, Lindong juga berhasil mendapatkan salah satu senjata kuno legendaris sehingga kecil kemungkinan pihaknya bisa menang. Akhirnya ia pun bersedia pergi dan menarik seluruh rekannya untuk mundur. Kemudian Lingker mengajak Lindong bergabung dengan rombongannya untuk menemukan harta karun paling berharga di makam kuno. Tetapi Lindong menolaknya dengan alasan ingin berkeliling sendirian saja. Singkatnya, setelah cukup lama berjalan, Lindong malah tersesat di dalam sebuah labirin. Ketika mereka sedang berusaha keras mencari jalan keluar, tiba-tiba saja dinding labirin itu bergerak saling merapat sehingga Lindong pun harus bergegas lari agar tidak terhimpit. Ketika sedang menghadapi jalan buntu, Martha yang curiga kalau ini cuma ilusi menyarankan agar Lindong tetap berlari lurus. Dan benar saja, setelah melewati dinding di depannya, ia tiba di sebuah tempat rahasia di dalam makam kuno tersebut. Di sana mereka melihat sebuah patung spiritual namun dalam kondisi yang tidak aktif dan tubuh yang terpecah-pecah. Diceritakan kalau patung spiritual termasuk ke dalam senjata kuno yang dapat dikendalikan oleh orang yang memiliki energi spiritual tingkat tinggi. Karena dinilai tidak berbahaya, Lindong pun mengabekan patung tersebut dan lebih fokus pada benda bercahaya di depannya. Ternyata benda bercahaya itu adalah obat yang Lindong cari selama ini yakni air liur naga iblis. Akan tetapi harus ekstra hati-hati saat mengambilnya karena benda itu berada di tengah kolam air es yang dapat membekukan apa saja dalam sekejap. Untuk itulah Martha menyuruh Lindong untuk mengambilnya dengan teknik kekuatan mentalnya saja. Tetapi saat sedang mencoba berkonsentrasi secara mengejutkan patung spiritual tadi aktif dan langsung menyerang Lindong. Berbagai macam serangan pun Lindong lepaskan termasuk menggunakan tombak pencakar langit namun tak ada satupun yang bisa menembus kulit baja dari patung tersebut. Sampai Lindong baru menyadari bahwa inti energi dari patung spiritual tersebut tepat berada di belakang kepalanya sehingga untuk mengalahkannya cukup menekan titik tersebut. Mulailah ia menyusun strategi dengan menyerangnya menggunakan laser cahaya dari depan sebagai pengali perhatian dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang titik lemah patung spiritual tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan si patung spiritual Lindong kembali berkonsentrasi dan berhasil mendapatkan air liur iblis naga yang bisa ia gunakan untuk mengobati cintan. Saat akan pergi karena sudah berhasil mendapatkan apa yang ia cari, tiba-tiba patung spiritual yang jauh lebih kuat jatuh tepat di belakangnya. Namun Martha sudah memastikan kalau patung yang satu ini benar-benar dalam kondisi yang sedang tidak aktif karena energi di dalamnya sudah habis. Ia kemudian menyuruh Lindong untuk mengalirinya dengan energi spiritual miliknya agar patung ini bisa menjadi miliknya dan nanti dapat ia manfaatkan dalam berlatih. Merasa misinya telah terselesaikan, Lindong pun ingin segera pergi keluar dari makam kuno namun malah tersesat di hamparan lava panas akibat mengikuti arahan dari Martha yang sok-sokan tahu jalan. Karena sudah terlanjur sampai sejauh ini, mereka pun berniat pergi ke seberang lautan lava untuk melihat kuil dari si pemilik makam kuno. Ia kemudian menyuruh si Oyen untuk menunggunya di daratan karena menyeberangi tempat ini menurutnya akan sangat berbahaya. Dan benar saja, di saat sedang menyusuri lautan lava, dari dalam lava muncul sesosok ular api raksaksa yang langsung menyerang mereka. Awalnya Lindong sangat kesulitan mengatasinya karena setiap serangan yang ia lancarkan justru ditelan oleh ular tersebut. Untung saja setelah mengikuti bimbingan dari Martha, yaitu dengan mengaliri tombak pencakar langit menggunakan energi murni Lindong, membuat senjata kuno tersebut menjadi jauh lebih efektif untuk menghancurkan ular api di hadapannya. Sayangnya setelah satu ular dapat ia hancurkan, muncul lagi ular lain yang seakan tak pernah ada habisnya. Terhitung sudah sembilan kali ia mengalahkan si ular api yang membuat tenaganya kini semakin terkuras. Sampai akhirnya di ular api yang ke-10, Lindong mulai berpikir bahwa kemungkinan lautan lava ini hanyalah sebuah ilusi sama seperti labirin sebelumnya. Ia pun kemudian memberanikan diri untuk terjun ke dalam lava meskipun sangat beresiko karena jika dugaannya salah dan lava ini benar-benar nyata, maka tubuhnya akan langsung hancur tak bersisa. Pertaruhan nyawa itu pun akhirnya dimenangkan oleh Lindong karena lautan lava ini ternyata benar-benar hanya ilusi untuk merahasiakan keberadaan kuil si pemilik makam kuno di bawah sana. Ketika ia menengok ke atas, terlihat Ling Langtian beserta dua ketua klan lainnya masih terjebak di dalam ilusi lautan lava dan berhadapan dengan ular api raksaksa. Sehingga cerita, Lindong bersama Martha masuk ke dalam kuil tersebut dan menemukan benda paling berharga di makam kuno yaitu Jantung Nirwana. Ketika sedang mengagumi aura hebat yang terpancar dari dalam benda tersebut, Cingsu datang dan mengungkapkan kalau ia sangat terkesan dengan kemampuan Lindong yang bisa menemukan tempat ini lebih cepat dari yang lain. Di sini Lindong sadar akan kemampuannya yang tak akan punya kesempatan untuk bisa menang melawan si gadis terhati tersebut sehingga ia lebih memilih mengalah membiarkan Cingsu mengambil jantung nirwananya. Lagi pula, sedari awal Lindong memang hanya mengincar air liur iblis naga saja untuk mengobati adiknya. Diperlihatkan dengan kekuatan energi spiritualnya, Cingsu berusaha menghancurkan pelindung dari jantung nirwana sehingga terjadilah benturan hebat yang sanggup menggetarkan tempat tersebut. Sesaat setelah berhasil melabur jantung nirwana, Cingsu segera menyerapnya untuk memulai proses penyatuan ke dalam dirinya. Sementara itu, Lindong yang masih melihat-lihat seisi ruangan secara tak sengaja menemukan peti mati dari si pemilik makam kuno dan ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya di hadapan peti mati tersebut. Namun beberapa saat setelahnya ia baru sadar kalau di atasnya ada patung seorang wanita. Sedangkan di bawahnya terdapat sebuah catatan yang mengatakan barang siapa yang selalu terobsesi dengan kekuatan nirwana tanpa memahami arti dari cinta maka niscaya api neraka akan membakar seluruh tubuhnya. Dan benar saja, di tengah proses penyerapannya tiba-tiba tubuh Cingsu terbakar yang menandakan kalau catatan dalam peti mati tersebut adalah sebuah peringatan. Terlihat Cingsu yang berusaha menekan energi panas tersebut namun sia-sia karena ia tak cukup kuat dan secara perlahan dirinya justru ditelan oleh kekuatan dari jantung nirwana tersebut. Kekuatannya pun mulai lepas kendali dengan menyerang peti mati di kuil tersebut. Ia kemudian menuduh Lindong sudah tahu resikonya sejak awal dan menjebaknya dengan sengaja membiarkan dirinya mengambil jantung nirwana. Lindong pun berusaha menjelaskan kalau dirinya juga baru tahu setelah membaca catatan di dalam peti mati si pemilik makam kuno. Dengan sisa kesadarannya, Cingsu meminta Lindong untuk meminjamkan inti energi spiritual miliknya guna menyeimbangkan luapan energi yang tak terkendali tersebut. Ia berjanji kalau nanti akan ia ganti berkali-kali lipat. Namun Marta melarang Lindong dengan mengatakan jika Lindong menyerahkan inti energi spiritual miliknya, maka kekuatan dari latihannya selama ini akan musnah begitu saja dan mustahil bisa dipulihkan lagi. Takut akan hal itu, Lindong pun segera bergegas keluar kuil namun Cingsu menjegahnya dan berniat mengambil inti energi Lindong secara paksa. Di tengah keributan mereka, tiba-tiba muncul sesosok pria misterius yang ternyata adalah sisa jiwa dari si pemilik makam kuno yang bangkit kembali setelah peti matinya dihancurkan. Pada awalnya si pemilik makam kuno mengira kalau Cingsu dan Lindong adalah pasangan kekasih namun mereka langsung menepisnya dengan mengatakan kalau mereka baru saja bertemu. Ternyata jawaban itu membuat si pemilik makam murka dan menekan Cingsu yang nampak ingin membunuh serta mengambil kembali jantung nirwananya. Dari sini diketahui kalau kekuatan jantung nirwana hanya bisa diserap oleh pasangan kekasih saja. Tanpa ikatan tersebut siapa saja yang mencoba memilikinya pantas mati. Martha yang menyadari kalau orang dihadapannya sangat kuat segera menyuruh Lindong mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Akan tetapi Lindong yang tak sampai hati meninggalkan Cingsu yang hendak dibunuh memutuskan untuk kembali dan memohon kepada si pemilik makam kuno agar nyawa gadis teratai tersebut diampuni. Melihat keberanian Lindong amarah dari si pemilik makam pun mulai mencair dan beralih mengagumi Lindong yang rela berkorban demi gadis yang padahal baru saja ia kenal. Ternyata hal ini mengingatkan kepada dirinya di masa lalu yang melakukan hal yang sama kepada wanita yang belum lama ia temui. Singkat cerita ia pun memutuskan untuk mengampuni Cingsu dan memberikan jantung Nirwana kepada mereka berdua dengan mengingat mereka ke dalam ruang energi untuk memulai proses penyerapan. Di waktu yang bersamaan Ling Langten dan yang lainnya sangat terkejut karena lautan lava dihadapannya tiba-tiba berubah menjadi air biasa sehingga kini tak ada halangan lagi untuk mereka bisa menemukan dan memasuki kuil kuno dari makam tersebut. Kembali ke tempat Lindong si pemilik makam yang melihat senjata Lindong sangat terkesan karena tombak pencakar langit yang dulu merupakan miliknya kini berhasil diwarisi oleh Lindong. Sementara itu diperlihatkan jiwa Cingsu dan Lindong berada di sebuah dimensi yang dipenuhi bunga diiringi musik romansa persis seperti di film-film India. Sampai ketika proses itu telah selesai nampak mereka yang tak sadarkan diri di tengah sebuah padang bunga berpegangan tangan dengan senyum yang terukir di wajah mereka masing-masing. Lanjut ke bagian delapan terima kasih. Tidak terima kasih. Apa yang terjadi? Actually.. Sorry.. I have to go..